Yoi coy, mantap, mantap, mantap Kali ini kita akan melihat kekuatan lagi Dari sebuah trik matematik Tentang menggunakan permisalan Kenapa sih permisalan pakai analogi itu jadi penting banget? Ya kadang kita menemukan suatu masalah yang kompleks Dan kita membutuhkan analogi Agar bisa melihat permasalahan itu menjadi lebih sederhana Dan sudah dicerna gitu Nah ini contohnya kayak masalah matematika yang begini Ada sistem persamaan yang satu X min Y sama dengan 95 Yang satunya bentuknya akar Nah ketika sudah melihat bentuk akar kayak gini Biasanya kita langsung aduh, aduh ini gimana kan begitu Kita tidak perlu khawatir Kita bisa memisalkan bentuk akarnya dengan sebuah variable lain Atau huruf lain gitu biasanya di matematik ya Kalau akar X nya ini kita misalkan jadi A Kan gitu ya Ini jadi B Kan bentuknya jadi A plus B sama dengan 19 Nah lebih familiar kan Artinya X itu adalah A kuadrat Kenapa? Karena A itu sendiri adalah akar X Jadi kalau X itu kan akar X dikuadarkan Dah ini tinggal minus Y nya jadi B kuadrat Sama dengan 95 Nah kita punya persamaan A1 Ini punya persamaan A2 Nah kalau sudah sampai di sini Sekarang itu giliran kemampuan kita Untuk memodifikasi bentuk-bentuknya Ini lihat aljabar kita mainkan Kalau ada bentuk A kuadrat minus B kuadrat Maka bisa kita tulis jadi A plus B Dikali A minus B Kan begini ya Sama dengan berapa? 95 ya enggak? Iya kan? Nah sekarang kita lihat bentuk yang kedua Hot-hot ini ada A plus B Sama dengan berapa? 19 Maka A plus B ini bisa kita ganti dengan nilai 19 Nah dikali apa? A minus B Jadinya kan begini Oke Artinya apa? A minus B Itu sama dengan 95 Per 19 Nah kita sudah dapat Bentuk persamaan yang ketiga Begitu Terus ngapain lagi kalau sudah begini? Nah kalau sudah begini kita tinggal Mau eliminasi Substitusi Terserah mana yang di eliminasi Persamaan 2 Dan 3 ya Coba lihat ini Ada A plus B Sama dengan berapa? 19 Nah satunya A minus B Sama dengan berapa? 95 Per 19 Sudah kan ya? Oke Kita jumlahin aja Biar gampang Set B nya mau kita eliminasi Kan gitu ya Kita kan tadi mau nyari nilai X Berarti yang kita eliminasi B Kenapa? Karena B nya Y A nya adalah X Yang gitu ya Jadi eliminasi aja B nya Dijumlain Ini hilang-hilang Tinggal apa ini? 2 A Sama dengan 19 Ditambah 95 Per 19 Dah gitu kan? Oke Begini Sudah dapat kita Wah udah mau habis aja Cameranya mati lagi Udah mau selesai padahal nih Gini aja lah Oke Berarti gimana? Kita sudah dapat 2 A sama dengan ini Yaudah kita mau sederhanain aja Sama dengan Jadi per 19 Gini ya Oke ya Terus yang sini Jadi berapa ini? 19 Kwadrat kan? Oke Ditambah 95 Ya kan? Berarti kalau ini Kita kalikan silang ke sana Atau langsung aja kita Rubah jadi A Sama dengan 19 kwadrat Plus 95 Per 19 Dikali 2 Nah Ini A Ini A A nya ketemu Berapa Kalau A nya sudah ketemu Maka tadi kita bisa Kembalikan ke bentuk awal Bahwa A ini adalah Akar X Nilainya sama dengan A Berarti X nya berapa? Bisa dicapai dengan mudah Ada yang bisa ngitung Tinggal ngitung biasa 19 kwadratin Tambah 95 Terus dibagi 38 Terus Mau ngitung X nya tinggal di Apakan kwadratin lagi Ya gak? Ya gak? Gitu Makanya rajin lihat video disini Biar otaknya tambah Cerdas Sehat Dan Cerampil Hehehe Udah lah gitu Oke